Ada sebanyak 32 tim akan bertanding di kompetisi Akbar Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar. Dalam kompetisi Piala Dunia 2022 Qatar, penyelenggara telah menyiapkan total 440 USD atau sekitar 6,4 triliun rupiah sebagai hadiah. Lalu muncul pertanyaan berapa besar kisaran hadiah untuk juara, runner-up, dan tim-tim lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut, Piala Dunia kali ini akan berlangsung pada 20 November hingga 18 Desember mendatang. Dan ada beberapa tim yang cukup dijagokan untuk menjadi juara. Di kompetisi terakhir, lebih tepatnya 4 tahun silam, tim Nas Perancis berhasil menjadi juara Piala Dunia edisi 2018. Lalu untuk pergelaran Piala Dunia tahun 2022 ini, siapakah yang akan menjadi juara? Berikut ada rincian daftar hadiah di pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Seperti yang disebutkan di atas, hadiah untuk Piala Dunia 2022 total 6,4 triliun rupiah atau setara dengan 440 dolar Amerika Serikat. Rinciannya, untuk peraih gelar juara akan mendapatkan hadiah 42 juta USD atau sekitar 649 miliar rupiah. Sedangkan peraih gelar runner-up akan menerima hadiah sebesar 30 juta USD atau sekitar 464 miliar rupiah. Lalu untuk peringkat ketiga akan memperoleh 27 juta USD atau sekitar 417 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk peringkat 4 akan menerima sekitar 386 miliar rupiah atau 25 juta USD. Peringkat 5 hingga 8 atau yang lolos 8 besar akan menerima 17 juta USD atau sekitar 262 miliar rupiah. Sedangkan untuk tim yang lolos 16 besar, yaitu di peringkat 9 hingga 16 akan mendapatkan 13 juta USD atau setara dengan 201 miliar rupiah. Dan untuk peserta yang hanya mentok di babak penyisian grup atau peringkat 17 hingga 32 masih akan mendapatkan hadiah. Mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 9 juta USD atau setara dengan 139 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!